oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang padeli balik lagi di video sebelumnya kan tutorial install rom per shot hisensei l676 andromaster 2 nah kali ini saya akan review rom nya nah disini saya akan perlihatkan ke kalian seperti apa sih rom hisensei per shot l676 ini dan apa saja bug yang saya rasakan oke kita mulai di interface nya dulu ya nah jika kalian lihat sepintas ini mirip dengan MUI ya mirip interface MUI dia gak ada app drawer oke nah ini nah disini ada 3 disaat kalian pertama install kayak disini ada tanggal data banyaknya data yang digunakan kontak ini apa ya baterai kayaknya jam kalkulator dan video di galera kita oke kita masuk ke interface setting nya ya nah untuk setting sendiri jadi penampakannya itu seperti ini nah rom ini tuh gak support gak ada bahasa Indonesia ya saya sudah scroll kemana-mana gak ada bahasa Indonesia jadi cuma bahasa Inggris yang bisa tersedia untuk kita pakai ada bahasa lain sih tapi gak mungkin kita pakai bahasa Spanyol oke apalagi ya di setting setting nya mungkin seperti ini tabelannya general setting oke next sistem UI dan notifikasi untuk notifikasi itu seperti ini disini ada icon HD ya icon HD ini mungkin volte kayaknya ini notifikasi disini ada tombol switch berarti ke toggle nah ini icon 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 apa ya ya icon sistem UI ini disini ada mode wifi dan lain-lain seperti ini lumayan keren sih lumayan keren sih apa ya hijau putih gitu lumayan enak di mata untuk UI nya seperti ini siripkan data dulu ya oh gak bisa digeser-geser kita harus klik ini data oke kita masuk ke telepon nah disini saya akan menelpon nomor acak sembarang aja oke sisakan tes proximetri 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 oke kayaknya untuk telepon aman ya saya cek puluh saat dulu ya oke work ya kita ke pesan nah disini itu saya menemukan kejanggalan di pesan dia nggak bisa lihat nggak bisa kirim sms lihat nggak bisa saya nggak tahu apakah ini book atau emang book ya saya nggak belum coba dipakai kartu gsm saya masih pakai smart oke kontak tampilannya penting seperti ini hmm apalagi ya video eh saya akan putar salah satu video saya oke 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 oh keren saya ulang oke kita bisa nonton video sambil browsing ya kan di kesempatan akan menjelangkan atau masih menggelangkan tulisan urut ini tulisan ada di selesai video video work eh musik seperti biasa ya kita cek yang tersebut playlist apa ini oh keren sih oke kita masukin seperti ini untuk musik aman ya kecil-kecil aja ya supaya ada background-background untuk musik aman temetikan aja musik aman apa lagi ya file manager file manager kayak apa oh sama kayak MUI aja eh galeri itu tampilan galeri mungkin seperti ini hmm satu kamera kita pakai ini aja ya kalian bisa lihat di sini kamera kan nah sebenernya kalau bahas kamera kan ya ini kan video dalam video jadi ya kalau saya menurut penglihatan saya yang secara nyata di sini kamera itu lumayan terang sekurang lebih sama seperti kameranya Oppo ya video kamera aman-aman saja bisa menyimpan oke apa aja oh rotasi rotasi mana rotasi rotasi hidup mati juga nih rotasi di rom ini mati bro mati mati rotasi mati ya saya kira sampai disitu saja review rom dari rom perset l676 andromax r2 ini saya enggak bisa lagi explore yang lainnya buku yang saya rasakan itu adalah eh hanya di sms ya kalau untuk telepon sih oke oke aja yang kedua itu apa ya hmm ah rotasi ya rotasi masih book sama kayak MUI kemarin ya yang 32 bit ini nah terus apalagi oh satu lagi booknya sangat fatal buat saya adalah ini saat kita ingin power off nggak bisa oh udah bisa yang sebelumnya tuh bisa ternyata bisa buat ternyata hanya 2 booknya yaitu rotasi sama sms lebihnya aman-aman saja bahkan untuk baterai saya pemain suka rom ini agak awet daripada stok stok ha stok chrome hehehe apalagi ya mungkin sampai disitu saja mohon maaf jika ada salah kata salah tutur kata salah pengecapan kata untuk kalian yang belum subscribe silahkan berlangganan karena berlangganan itu gratis di tutorial lainnya saya ingin install rom color os jadi untuk kalian yang belum berlangganan silahkan berlangganan oke karena kalian gak akan menyesal insta apa subscribe apa berlangganan di channel ini saya bang Fadli pamit kurang dan lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh